Intro Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pelajar Cigu Oke, so pada hari ini kita akan bincangkan model kedua Oke, set model kedua SPM yang telah Cigu berikan kepada kamu pagi tadi Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan soalan satu Sehingga soalan lima dahulu Oke, jadi tanpa melengahkan masa kita teruskan dengan perbincangan ini Dan jangan lupa sekiranya kamu fikirkan video ini bermanfaat Jangan lupa share dengan kawan-kawan yang lain Dan jangan lupa subscribe channel Cigu Terima kasih Baik, sama-sama kita perhatikan Oke, untuk soal yang pertama ini Oke, kalau kita lihat kamu boleh agak sudah soalan ini Dia sebenarnya merupakan soalan tingkatan empat Yaitu empat operasi set Oke, jadi seperti latihan yang sebelum ini juga Cigu sudah tunjukkan bagaimana cara untuk menjawab soalan ini Oke, jadi kita akan menggunakan kaedah yang sama juga untuk menjawab ya Oke, sama-sama kita perhatikan soalan ini Yaitu gambar Raja Ben di ruang jawaban menunjukkan set R, S, dan set T Dengan keadaan set semesta dia Nah, ini dia Yaitu R kesatuan dengan S, kesatuan dengan T Pada Raja yang diberi Lorekan set Oke, untuk bahagian E itu Yaitu R persilangan dengan T Oke, baik Kita perhatikan di sini Untuk soalan E Jadi, seperti soalan yang sebelum ini kita pernah bincangkan Cigu sudah tunjukkan bagaimana cara untuk menjawab soalan ini kan Oke Jadi, langkah yang pertama masih ingat? Ya, yaitu kita Wakilkan ataupun labelkan kawasan-kawasan yang ada di sini ini Kalau kamu dapat perhatikan Oke Yaitu dengan nomor Oke Baik, kawasan yang pertama ini Oke, nampak kan? Di sini ada beberapa bahagian kan? Yang ini kita labelkan sebagai bahagian yang pertama Yang ini Di sini kita labelkan sebagai bahagian yang kedua Yang kecil ini bahagian yang ketiga Dan yang kecil di sini juga bahagian yang keempat Dan akhir sekali di sebelah sini bahagian kelima Oke So, double check pastikan Semua bahagian yang ada dalam set-set Semua ini telah dilabelkan Oke Baik Kemudian kita Langkah yang kedua kita kenal pasti dahulu Apakah set semesta dia Kan? Oke Dalam soalan dia sudah bagitahu bahwa Untuk set semesta Ini adalah R kesatuan dengan S Kesatuan dengan T Oke Jadi Artinya semua yang ada di sini ini Kita jadikan sebagai unsur Dia dalam set semesta Yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 lah Oke Baik Jadi perhatikan pada soalan Apa yang diminta oleh soalan di sini adalah Kita kena cari persilangan diantara R Set R dengan set T ya Oleh itu Coba kita perhatikan dulu Apakah unsur-unsur yang terkandung dalam set R Oke Dalam set R Kalau kita perhatikan R ialah ini kan Oke Kita ada unsur dia ialah 1, 2, 3, dan 4 Oke Kemudian kita perhatikan pula Apakah unsur-unsur yang terkandung di dalam set T Untuk set T Ini dia Oke Kotak untuk set T ini Yaitu 3, 4, dan 5 lah Oke Jadi sekarang Apa yang diminta ialah Dia minta kita cari R persilangan dengan T Dan seperti yang kalau telah kamu ketahui Persilangan ini arti dia unsur-unsur yang ada pada kedua-dua set lah Oke Jadi kalau kita perhatikan Apa unsur yang ada pada kedua-dua set ini 3 Dan juga 4 Kan Oke Kita tulislah persilangan di antara R dengan T adalah 3 dan 4 Oke baik Langkah seterusnya Kita hanya perlu melorekan Dimanakah bahagian 3 dan 4 Ini dalam gambar aja sini Oke So bahagian 3 ini adalah Sebelah sini So kita lorekan Bahagian 3 Dan 4 Oke So kita lorekan ke seluruhan 3 dan 4 inilah Oke Nah begini sahaja jawabannya Oke So kalau kamu lorekan Of course kamu kena hitamkan secara ringan lah Oke Yang ini juga bagi panduan sahaja Oke Guna pencil hitamkan secara ringan Dan maka kamu akan dapat jawabannya lah Oke Itu untuk soalan E Baik Untuk soalan B Sama-sama kita perhatikan Oke Untuk soalan B Apa yang diminta oleh soalan Dia minta kita cari Kesatuan di antara S dan T Ingat lah Kita kena selesaikan dalam kurungan dahulu Kemudian Persilangan dengan R Berlengkap So kita kena tentukan apakah unsur-unsur yang terdapat di dalam setiap set ini dahulu Barulah kita boleh lorekan Dan sama seperti soalan E Kita kena tentukan Bahagian-bahagian Oke Setiap bahagian yang terdapat dalam gambar jatuh tersebut Tentukan dia dahulu 1, 2, 3, 4, dan 5 Oke Kemudian Seperti juga soalan di atas Oke Kita kena tentukan apakah set semestanya Dan sama sahaja Set semestanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 Yaitu kesatuan di antara R, S, dan T Oke Baik Di sini kita cari dahulu yang dalam kurungan Oke So dalam kurungan ini Yaitu kita perlu tahu Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam kesatuan set S dengan T ya Kesatuan S dengan T Jadi kita tahu bahwa Untuk set S Oke Kita perhatikan apa yang ada dalam set S 2, dan 3 So kita tuliskan lah 2, dan 3 Oke Mana kalah T pula Untuk T Kita ada 3, 4, dan 5 3, 4, dan 5 Oke Jadi untuk kesatuan S dengan T ini S kesatuan dengan T Oke Kesatuan artinya kita ambil semua Oke Tanpa berulang Unsur-unsur dia itu So 2 3 4 Dan 5 Oke Baik Kita sudah settle untuk yang ini Baik Seterusnya kita cari dahulu Set untuk R pelengkap Untuk mencari R R pelengkap ini Kita kena tentukan dahulu Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam R So Kalau kita perhatikan R ini Unsur dia adalah 1, 2, 3, dan 4 1, 2, 3, dan 4 Jadi Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam Set pelengkap bagi R Yaitu Kita kena bandingkan dengan Ya Set semesta ini Apa yang tidak ada Dalam set semesta Kalau dibandingkan dengan set R sini Yaitu 5 So R pelengkap ialah 5 lah Oke Jadi sekarang Apa yang kita kena buat Oke Soalan dia minta Tentukan persilangan Antara Kesatuan S dengan T Dengan R Pelengkap Oke Cukur gariskan di sini Jadi Untuk S Kesatuan dengan T Oke Bersilang Dengan R Pelengkap Yaitu Sama dengan Oke Kita perhatikan Apakah Unsur-unsur yang sama Di antara Yang ini Dengan Yang ini Apa unsur yang sama Satu sahaja kan Yaitu 5 kan Oke So Inilah Depnya unsur Oke Jadi langkah seterusnya Cigo rasa kamu sudah tahu Apa yang kita perlu buat Kita hanya perlu lorekan sahaja Kawasan 5 inilah Oke Begitu sahaja Lorekan semua lah Oke Kamu kena shade kan Dengan menggunakan pencil lah Oke Dalam soalan nanti Oke Jadi inilah jawabannya Untuk soalan Untuk soalan 1 E Dan B Baik Kita teruskan dengan Soalan yang kedua Baik Untuk soalan kedua ini Selesaikan persamaan linier serentak Yang berikut So Soalan kedua ini Ada dua kaedah Sebenarnya kita boleh selesaikan Yaitu kaedah pertama Yang mana kamu sudah pelajari Sebenarnya di tingkatan 1 Bak 6 Di bawah persamaan linier Kamu boleh rujuk yang ini Oke Untuk yang ini Kita akan guna Kaedah penggantian Oke Untuk kaedah yang pertama ini Kita akan gunakan Kaedah penggantian Oke Bagaimana cara dia Kita ambil Persamaan yang ada di atas ini Oke Jadikan persamaan Yang pertama di atas ini Sebagai persamaan satu Oke Dan persamaan kedua disini Sebagai persamaan kedua Oke Baik Oke Selepas itu Oke Daripada persamaan yang satu Oke Kita pilih mana persamaan yang Lebih mudah Ataupun yang ringkas ya Oke So Untuk yang lebih ringkas Yaitu persamaan yang pertama kan So Daripada persamaan yang pertama Kita jadikan X sebagai Perkara rumus Nampak nih Oke So Untuk jadikan X sebagai Perkara rumus Apa yang kita perlu buat Kita kena pindahkan Negatif 4Y ini Kesebelah kanan lah Maka dia akan jadi Positif Dan Inilah jadi deh Oke Yaitu 4Y Tambah 7 Dan jadikan ini sebagai Persamaan yang ke 3 Baik Apabila persamaan yang pertama ini Telah digunakan Untuk dijadikan persamaan ketiga Maka kita tidak Tengok sudah persamaan yang pertama Oke So kita Yang belum digunakan ini adalah Persamaan yang kedua sahaja Jadi apa yang perlu kita buat Kita ambil persamaan yang kedua ini Eh Tiga ini Masukkan ke dalam Persamaan yang kedua Yaitu Gantikan Persamaan yang ketiga Kedalam Persamaan yang kedua Oke Yaitu X sama dengan 4Y Tambah 7 ini Gantikan Di sini sahaja Oke Maka kita akan dapat Nah Dia akan jadi beginilah Nampak Ini Oke Telah digantikan Nampak kan Yang ini Digantikan Dengan X Maka dia jadi di bawah inilah Oke So apa yang perlu kita buat Kita hanya perlu kembangkan Tiga ini Darab masuk Oke So Tiga Darab 4Y Kan dapat 12Y Dan tiga Darab 7 Kita akan dapat 21 Jadi Di sini Kalau kita perhatikan Kita hanya ada satu Pemboleh ubah sahaja yang tinggal Yaitu pemboleh ubah Y Jadi apa yang kita perlu buat Kita hanya perlu selesaikan sahaja Pindah yang tidak berkenaan lah Oke So 21 ini Pindahkan ke sebelah Oke So 16 Tolak 21 Jadi Positif Bawakan ke sebelah Jadi Negatif 21 Oke So 16 Tolak 21 Kita akan dapat Negatif 5 Jadi yang sebelah kiri ini pula 12Y Tambah dengan 8Y Kita akan dapat 20Y lah Oke Oke Dan akhirnya Untuk mencari Y Kita akan dapat Y sama dengan Negatif 1 per 4 Macam mana kita boleh dapat nih Untuk mencari Y 20 ini Dia sedang mendarat dengan Y Kalau dibawakan ke sebelah Maka Y akan Mencari perkara rumus Sudahlah 20 ini sedang mendarat Bawa ke sebelah Dia akan membahagi Jadi Negatif 5 Bahagi dengan 20 Oke Potong-potong Kita akan dapat Negatif Negatif 1 per 4 Oke Baik Selepas mendapat Y sama dengan Negatif 1 per 4 Oke Kita hanya tinggal Mencari nilai X lah Oke Jadi apabila Y sama dengan Negatif 1 per 4 Gantikan nilai Y Dalam persamaan yang pertama Kenapa Persamaan yang pertama Sebab Kita kena pilih Persamaan yang Paling ringkas Jadi kalau diantara Dua persamaan ini Yang ringkas dia adalah Persamaan yang pertama Oke Sebenarnya kita boleh juga Gantikan dia dalam Persamaan kedua Tapi Dia agak rumit Persamaan yang ini Oke Kita akan tetap Dapat jawaban yang sama Cuma Kita pilih lah Persamaan yang lebih mudah Yaitu persamaan yang pertama Jadi coba perhatikan Gantikan nilai Y Oke Kedalam persamaan yang pertama L tidak Nilai Y ini Kita kena gantikan dengan Negatif 1 per 4 Maka Nah inilah jadi dia Oke Baik Sebelum itu Oke Cikgu coba ringkaskan dahulu Apabila kita gantikan Y Dengan negatif 1 per 4 Oke Di sini Maka kita akan dapat Hex Tolak 4 Darab Negatif 1 per 4 Oke Yaitu sama dengan 7 So yang ini Potong Potong Tinggal 1 Negatif Negatif Jadi positif kan So X Tambah 1 Sama dengan 7 Maka X Kita akan dapat 7 Ini Bawakan ke sebelah Akan jadi Tolak 1 lah So X sama dengan 6 lah Oke Jadi cadangan jawaban Yang diberikan Nah yang inilah Oke Sama sahaja lah Oke Yang ini dibawakan Ke sebelah lebih awal Tapi yang apa yang Cikgu buat ini Cikgu selesaikan di sebelah kiri dahulu Dan akhirnya Kita akan dapat Jawaban sama dengan 6 Jadi Maka Di sini kita boleh simpulkan Bahwa X adalah sama dengan 6 Dan Y sama dengan Negatif 1 Oke Itu kaedah yang pertama Yaitu Melalui kaedah penggantian Yang telah kamu pelajari Di tingkatan 1 dahulu lah Oke Untuk kaedah yang kedua Yang mana Cikgu lebih Selesa Kalau kamu guna Kaedah yang inilah Oke Sebab kamu baru sahaja belajar Apa ni Tajuk ini Yaitu Kaedah kedua Kita guna Kaedah matriks Oke Yaitu bab dua Yang telah kamu pelajari Tahun ini Oke Untuk kaedah matriks Pertama sekali Apa yang perlu kita buat Oke Persamaan yang ada Di atas sini Kita kena jadikan dalam bentuk matriks Oke Jadi apakah Bentuk matriks Bagaimana kita menjadikan dalam bentuk matriks Oke Sebenarnya senang saja Kita buat dahulu kurungan Oke Kita ambil Yang pertama nih Oke Yang ini Adalah 1X Betul So kita ambil Nilai Pembeli ubah dia Yaitu 1 Di sini Untuk yang ini Kemudian yang ini Pembeli ubah dia Yaitu Negatif 4 Di sini adalah 3 Dan di sini adalah 8 Oke Nampak Jangan lupa ambil nilai negatif Oke Oke Kemudian Kurungan yang kedua Yaitu Kita letaklah X dan Y Jawaban dia pula Nah Di sini Kita letak 7 dan 16 Oke So inilah bentuk Matriks yang telah kita Dapatkan Daripada Kedua-dua persamaan ini Baik Seterusnya Apa yang kita kena ingat Yalah Kita kena ingat Rumus Untuk mencari nilai X dan Y Dalam matriks yang telah Kamu pelajari sebelum inilah Oke Ini adalah Rumus dia Oke Yaitu Masih ingat lagi apa ini A B C Semua nih Oke Dan apa ide P Q Oke Sebenarnya sangat senang Oke Kalau masih ingat Dalam matriks Dua kali dua ini Di depan ini Ini adalah A Ini adalah B Ini adalah C Dan ini adalah D Maka Dan jawabannya di sini pula Di atas ini adalah P Dan ini adalah Q Oke So apa yang kita perlu buat Kita hanya perlu masukkan nilai-nilai A B C D Kedalam sini Oke Sangat mudah Jadi Untuk masukkan nilai-nilai tersebut Kita salin saja Rumus dia Oke Yaitu Satu R E Sama dengan satu D Yalah lapan Tolak B Yaitu negatif Empatnya Jangan lupa ambil negatifnya sekali Dan C Yalah Tiga Oke Oke Kemudian D Yalah Lapan Oke Dan E Yalah Satu Ini tukar kedudukan Ini tukar tanda kan Oke So ini adalah negatif tiga Dan ini adalah Negatif Negatif empat Sepatutnya Negatif Negatif empat Kita tulislah So negatif-negatif ini Dia akan jadi Positif Maka kita tulis Empat sejalah Yaitu Positif empat Oke Dan kita darab dengan PQ Yaitu dia punya jawapan Tujuh dengan Lama Oke Jadi apa yang kita buat Kita selesaikan Di bahagian bawah ini Kita akan dapat Oke Kirakan dalam calculator saja Masukkan nilai Dan kita akan dapat Dua puluh lah Oke So Di sini Di sini Ialah Satu per Dua puluh Oke Salin balik yang lain Oke Baik Seterusnya Apa yang kita buat Oke Kita coba buka Kurungan yang ini Selesaikan Permudahkan Oke Masa ingat Macam mana Kalau kita ada Matrix dua kali dua Di darab dengan Matrix Dua kali satu Kan Macam mana kita mau Selesaikan yang ini Oke Kita ambil Yang ini Selesaikan dengan yang ini Dahulu Yaitu Lapan Kali dengan Tujuh Kemudian Kita tambah dengan Empat Kali dengan Enam belas Oke Masih ingat kan Oke Oke Selepas itu Barulah kita ambil Lajur Yang ini Darab dengan Yang ini Oke Sorry Baris yang ini Darab dengan yang ini ya Oke Jadi Untuk darabkan Negatif tiga Darab dengan Tujuh Tambah dengan Satu Darab dengan Enam belas Oke So Oke Cukup sambung Di sebelah sini Kita akan dapat Oke Guna calculator 120 120 lah Oke Untuk yang Disini Manakala Untuk yang Bawah ini Oke Sekali lagi Guna calculator Untuk yang Bawah ini Kita akan dapat Negatif 5 Oke Jadi ini Adalah Negatif 5 Oke Next Apa yang perlu kita buat 1 Per 20 Ini kita kena Darab masuk Untuk Kedua-dua Unsur Ini lah Oke Jadi Berapa yang kita Akan dapat Untuk di atas Ini 1 Per 20 Darab 120 Kita akan Dapat Oke Kalau ada yang Ragu-ragu Gunakan Saya aja Kakel itu ya Oke 1 Per 20 Oke Kita darab Dengan 120 Kita akan Dapat 6 Untuk yang Di atas 6 Oke Untuk yang Di bawah 1 Per 20 Darab Negatif 5 Berapa kita Akan dapat 1 Per 20 Darab Negatif 5 So Kita akan Dapat Negatif 1 Per 4 Oke Negatif 1 Per 4 Baik Kalau kita Perhatikan Sebenarnya Ini adalah XY Ini pun Adalah XY Jadi Kalau kita Tengok Atas Dengan Atas Bawah Dengan Bawah X Adalah Sama Dengan 6 Menakala Y Adalah Sama Dengan Negatif 1 Per 4 Oke Jawabannya Sama Saja Seperti Apa yang Tila kita Buat Tadi Nah Yang Nampak X Sama Dengan 6 Dan Y Sama Dengan Negatif 1 Per 4 Oke Tapi Cikgu Lebih Apa nih Lebih Recommend Kamu Untuk Guna Kaedah Yang Inilah Sebab Kaedah Ini Baru Saja Kau Pelajari Dan Cikgu Rasanya Lebih Mudah Oke Baik Untuk Cek Jawapan Sama Ada Betul Ketidak Sebenarnya Kita Boleh Guna Calculator Yang Cikgu Sudah Terangkan Sebelum Ini Baik Untuk Cek Jawapan Sama Ada Betul Ketidak Apa Yang Kita Perlu Buat Oke Kita Ambil Keluarkan Calculator Tekan Mode Kita Ambil Equation 5 Oke Yang Ini Adalah Persamaan Linear So Persamaan Linear Yang Ada Di Sini Adalah Persamaan Yang Pertama Oke So Kita Ambil Satu Oke X Ini Berapakah Berapakah Nilai E Pada X Ini Nilai E Adalah Satu Kan Oke Satu Tekan Sama Dengan B Dia Berapa Nilai B Negatif Empat So Negatif Empat Tekan Sama Dengan C Dia Pula Berapa Nilai Dia Tujuh So Kita Isi Dengan Tujuh Baik Untuk Yang Kedua Ini Parisi Yang Kedua Kita Tengok Pula E Dia Adalah Tiga Tekan Sama Dengan B Dia Adalah Lapan Tekan Sama Dengan Dan Akhir sekali Dia Sama Dengan 16 Tekan Sama Dengan Oke So Cek Jawaban Tekan Sama Dengan X Sama Dengan 6 Betul Dan Y Sama Dengan Negatif Satu Per Empat So Betul Oke Jangan Lupa Guna Calculator Untuk Cek Jawaban Kamu Kalau Tidak Dapat Jawaban Yang Sama Ada Kesilapan Di Bagian Pengira Oke Baik Itu Saja Kita Teruskan Dengan Soalan Yang Ketiga Oke Untuk Soalan Yang Ketiga Yang Ini Sebenarnya Adalah Bab Satu Di Tingkatan Empat Yaitu Di bawah Fungsi Dan Persamaan Kwadratik Oke Jadi Untuk Soalan Ini Cikgu Saya pernah Terangkan Untuk Soalan Ini Apa Yang Kita Perlu Buat Yalah Kita Kena Hapuskan Lalu Bentuk Pecahan Inilah Oke Kita Tidak Mau Adalah Bentuk Pecahan Jadi Cara Untuk Menghilangkan Bentuk Itu Cara Bagaimana Kita Hilangkan Pecahan Oke Baik Oke Persamaan Ini Kita Darap Silangkan Yaitu X Tolak 14 Oke Kita Darapkan Ke Sebelah Sini Kita Akan Dapat Inilah Oke Dan 6 Tambah X Yang Ini Kita Darap Silangkan Ke Atas Maka Kita Akan Dapat Inilah Oke Baik Lepas Itu Apa Yang Kita Buat Kita Kembangkan Oke Yaitu X Darap Masuk Ke Dalam Sini Dan Ini Kembangkan Masih Ingat Lagi Bagaimana Cara Kita Kembangkan 6 Darap 6 Darap Negitif X Kemudian Tambah Dengan X Darap 6 Kemudian X Darap Dengan Negitif X Jadi Akhirnya Kita Akan Dapat Yang Ini Setelah Di Permudahkan Oke Coba Perhatikan Oke Seterusnya Apa yang Perlu kita Buat Kita Susun Semua Ini Dalam Bentuk Persamaan Am Apa Bentuk Persamaan Am Oke Kita Ada A X Kuasa 2 Tambah BX Tambah C Sama Dengan Kosong Yaitu Sebelah Kanan Ini Kosong Jadi Apa Yang Kita Kena Buat Yang Ini Kita Kena Pindahkan Kesebelah 36 Dia Jadi Negatif 36 Negatif X Kuasa 2 Dia Jadi Positif X Kuasa 2 Jadi Jika Tulis Di Sebelah Sini X Kuasa 2 Oke Untuk Yang Ini Kita Pindahkan Yang Ini Dia Jadi Positif Kan Yaitu Tambah X Kuasa 2 Tolak 14 X Kemudian 36 Ini Bawa Kesebelah Sini Akan Dapat Negatif 36 So Sebelah Sini Kita Sudah Bawa Semua Kesebelah Kiri Tinggal Kosong Oke Jadi Oke Coba Perhatikan Oh Ada Sedikit Ralat Oke Sebentar Oke Ini Kita Akan Dapat Oke Yaitu X Kuasa 2 Kita Akan Dapat 2 X Kuasa 2 Oke Dan Negatif X 14 X Kita Kekalkan Oke Dan Negatif Tolak Dengan 36 Disinilah Baik Disini Sebenarnya Kita Boleh Permudahkan Dengan Nilai-nilai Ini Dengan Sifir 2 So Kalau Kita Potong 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 Dengan Sifir 2 Akhirnya Kita Akan Dapat X Kosa 2 Tolak 7 X Tolak 18 Sama Dengan Kosong Oke Semua Ini Kita Potong Dengan Permudahkan Dengan Sifir 2 Baik Seterusnya Apa Kita Kita Kena Faktorkan Yang Ini Masih Ingat Kalau Faktorkan Kita Mesti Mau Ada 2 Ini Masih Ingat Lagi Oke Disini Adalah X X So Ini Dapat X Kosa 2 Dan Seterusnya Kan Tapi Untuk Cepatkan Pengiraan Oke Jika tidak Galahkan Kamu Buat Yang Beginilah Oke Kamu Boleh Guna Terus Calculator Macam Mana Oke Yaitu Kita Tekan Mode Oke Kita Pergi Ke 5 Equation Ini Adalah Persamaan Kodratik Mana Satu Persamaan Kodratik Disini Yaitu Berapakan Nilai E 1 Tekan Sama Dengan B Negatif 7 Tekan Sama Dengan Dan C Disini Adalah Negatif 18 Oke So Tekan Sama Dengan Kita Akan Dapat Jawaban Untuk X Yalah 9 Dan Satu Lagi Yaitu X Sama Dengan Negatif 2 Oke Ini Adalah Jawaban Kan Tapi Bagaimana Kita Membuat Dalam Kurungan Ini Oke Jangan Susah Apa Yang Kita Buat Disini Oke Kita Hanya Perlu Pindahkan 9 Ini Kesebelah So Kita Akan Dapat X Tolak 9 Sama Dengan Kosong Kan So Yang Ini Adalah Kurungan Yang Pertama Oke Yang Ini Pula Negatif 2 Bawakan Kesebelah Kita Akan Dapat X Tambah 2 Sama Dengan Kosong Yang Ini Adalah Kurungan Yang Kedua So Sama Dengan Kosong Begitu Seja Rollback Sahaja Oke Jadi Dengan Adanya Ini Kamu Boleh Dapat Marka Penul Oke Dengan Jawapan Dia Sekali Oke Selesai Untuk Soalan Yang Ketiga Baik Baik Kita Teruskan Dengan Soalan Ke Empat Oke Untuk Soalan Empat Raja Satu Menunjukkan Suatu Graf Yang Mempunyai Gelung Dan Berbilang Tepi Dan Kalau Kita Tengok Soalan Ini Kita Tahu Bahwa Soalan Ini Sebenarnya Adalah Apa Yang Kita Belajari Tingkatan Empat Enam Yaitu Di bawah Rangkaian Dalam Teori Graf Oke So Permintaan Soalannya Lukis 2 Subgraph Bagi Graf Pada Raja Satu Masih Ingat Apa Itu Subgraph Oke Subgraph Ini Oke Subgraph Merupakan Sebahagian Atau Keseluruhan Suatu Graf Yang Dilukis Semula Tanpa Mengubah Kedukan Asal Oke Bagi Bucu Dan Juga Tepi Masih Ingat Lagi Apa Itu Bucu Ya Ini Adalah Bucu Oke Nampak Titik Hitam Ini Adalah Bucu Tepi Itu Adalah Yang Inilah Oke Yang I4 I2 Oke I5 I1 I3 Semua Ini Adalah Tepi PQR Itu Adalah Bucu So Kita Ambil Sebahagian Saja Daripada Raja Ini Yaitu Tanpa Mengubah Kedudukan Asalnya Oke So Kita coba Perhatikan Jadi Bagaimana Cara Dia Oke Untuk Subgraph Ini Cikgu Recommend Kamu Begini Oke Kamu Hanya Hilangkan Salah Satu Sisi Ataupun Dua Sisi Tapi Gambar Aja Kedudukan Dia Masih Lagi Sama Masih Lagi Berhubung Jadi Macam Anak Cara Untuk Dapatkan Subgraph Ini Oke Yang Pertama Oke Nampak Oke Hilangkan Untuk Cadangan Jawapan Ini Cikgu Hilangkan Dua Tepi Tapi Kedudukannya Masih Lagi Ada Di Sini Kan Dan Ianya Masih Lagi Berhubung Oke So Ini Adalah Cadangan Jawapan Yang Pertama Oke Boleh Diterima Untuk Yang Kedua Oke Cikgu Hilangkan Di Tepi Ini Dengan Yang Ini Nampak Oke So Ini Adalah Subgraph Yang Kedua Dan Ada Banyak Lagi Cara Untuk Kita Buat Tentukan Subgraph Sebenarnya Oke Cikgu Bagi Lagi Satu Mungkin Kita Boleh Ambil Yang Yang Ini Kita Kekalkan Yaitu Pi I Satu I Lima Oke Kemudian Cikgu Mau Ambil Yang Ini Oke Jangan Lupa Tulis Yang Ini Mesti Lengkap Oke Walaupun Senang Tapi Mesti Lengkap Ini Adalah R Kemudian Disini Adalah I Tiga Oke Yang Ini Pun Boleh Dijadikan Sebagai Jawapan Oke Sebab Dia Merupakan Sub Sebahagian Daripada Apa Ini Graf Asal Oke Ataupun Kalau Apa Lagi Ada Banyak Lagi Oke Cara So Oke Jawapan Lain Yang Betul Dan Tepat Boleh Diterima Tidak Tetak Luka Tiga Yang Cikgu Berikan Oke Ataupun Penyelesaian Diberikan Dalam Soalan Ini Cadangan Jawapan Tidak Semestinya Yang Penting Dia Mesti Berhubung Oke Macam Mana Pula Kalau Begini Dan Terus Begini Oke Cadangan Jawapan Ini Adalah Tidak Di Di Apa Di Recommend Oke Dia Mesti Perlu Ada Rangkaian Oke Perlu Ada Rangkaian Jadi Mesti Berhubung Berhubung Nampak Ini Berhubung Semuanya Berhubung Oke Jadi Yang Ini Jawapan Ada Banyak Jadi Yang Penting Kamu Perhatikan Sahaja Merupakan Sebahagian Atau Keseluruhan Graf Yang Dilukis Semula Tanpa Mengubah Kedudukan Asal Bucu Dan Tepi Oke Baik Kita Teruskan Dengan Soalan Terakhir Oke Soalan Kelima Oke Nampak Saja Isi Padu Ini Bentuk Bentuk Poligon Ini Kita Sudah Tahu Dia Merupakan Bab 6 Di tingkatan 2 Yang Pernah Kau Pelajari Dahulu Yaitu Bentuk Geometri 3 Dimensi Oke Kita Perhatikan Soalan Raja 2 Menunjukkan Sebuah Silinder Dan Sebuah Cuboid Diberi Bahwa Isi Padu Silinder Dan Cuboid Adalah Sama Ini Adalah Keyword Oke Ini Sangat Penting Isi Padu Adalah Sama Cari Nilai X X Berada Disini Oke Sisi Ini Yalah X Dan Berikan Jawaban Anda Betul Kepada 2 Tempat Perpuluhan 2 Tempat Perpuluhan Dan Disini Kamu Kena Gunakan Pi Sebagai 22 Per 7 Oke Baik Kita Teruskan Oke Cikgu Kecilkan Dahulu Soalan Jadi Untuk Penyelesaian Kita Kena Cari Dahulu Isi Padu Silinder Kenapa Sebab Dia Bagitau Disini Isi Padu Silinder Dan Cuboid Adalah Sama So Yang Ini Kita Kena Carilah Isi Padu Silinder Dan Isi Padu Cuboid Kemudian Apa Yang Kita Buat Kita Samalkan Untuk Mencari Nilai X Itu Idea Jadi Isi Padu Silinder Ini Kalau Kita Perhatikan Ada Diberi Dalam Soalan Pemeriksaan Ada Diberi Bagian Rumus Jadi Sepadu Silinder Ini Adalah Pi J Kuasa 2 T Dan J Itu Adalah Jejari T Ini Adalah Tinggi Jadi Daripada Soalan Ini Kalau Kita Perhatikan Tinggi Dia Adalah 30 Diameter Bagi Silinder Ini Adalah 7 Bahkan Jejari Dia Adalah Sama Dengan 7 Dibahagi Dengan 2 Okey Iaitu 3.5 3.5 Baik Jadi Apa Yang Kita Buat Kita Hanya Perlukan Masukkan Nilai Pi Dengan 22 Per 7 Seperti Yang Diminta Oleh Soalan Kemudian Jejari 7 Per 2 Ataupun 3.5 Kuasa 2 Di Darap Dengan Dia punya Tinggi Yaitu 30 Untuk Mencari Isi Padu Silinder So Kita Akan Dapat 1155 Padu Itu Untuk Isi Padu Silinder Kemudian Kita Cari Isi Padu Cuboid Untuk Isi Padu Cuboid Kita Tau Masih Ingat Lagi Bagaimana Cari Isi Padu Darap 3 Sisi Ataupun Sebenarnya Kita Ambil Luas Keratan Rentas Darap Dengan Dibnya Tinggi Disini Kita Tau 8 8 8 8 Darap Dengan X Itu Jadi 8 8 Darap X 64 X Jadi Daripada Soalan Disini Dia Diberi Isi Padu Silinder Dan Cuboid Adalah Sama Jadi Kita Perlu Bentuk Pengkapan Tersebut Isi Padu Silinder Sama Dengan Isi Padu Cuboid Ini Terbalik Okey Tidak Isi Padu Silinder Adalah 1155 65 Sama 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 Isi Padu Cuboid 64 X Jadi Untuk Mencari Nilai X Kita Pindahkan 64 Ke Sebelah Jadi 1155 Bahagi Dengan 64 Jadi Keluar Jadi 1155 Bahagi 64 Dan Kita Akan Dapat Oke Ini Dalam Bentuk Pecahan Tekan SD Oke Kita Akan Dapat Titik Perpuluhan Yaitu 18 Perpuluhan 0 4 6 8 7 5 Tapi Perhatikan Pada soalan Dia cakap Perbetulkan Kepada 2 Titik Perpuluhan Jadi Yang Ini 6 Dibundarkan Ke Depan Kita Akan Dapat 18 Perpuluhan 0 5 Oke Jadi Kita Akan Dapat X Sama Dengan 18 Perpuluhan 0 5 Apa Unitnya Sentimeter Oke Untuk X Oke Jadi Cek Jawaban Kamu Untuk Ke 5 Soalan Tengok Dimana Silap Dia Buat Pembetulannya Oke Jadi Itu Saja Soalan Perbincangan Kita Pada soalan Soalan Yang telah Cikgu Berikan Tadi Yaitu 5 Soalan Juga Harap Kamu Boleh Faham Sekiranya Ada Yang Di Kalangan Kamu Masih Tidak Faham Kita Boleh Bincang Melalui Grup WhatsApp Kita Oke Jadi Sekian Dan Terima Kasih Terima 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 kasih.